Selanjutnya ada... Dari dunia musik nih? Musik kali ini. Oke, ada Gilang Ramadan yang berlatih bersama dengan Gavin MJ. Niat untuk menguasai teknik dan cara menabuh drum mendorong Gavin untuk menimba ilmu dari drummer profesional Gilang Ramadan. Di tangan sang maestro drum ini, Gavin diajarkan teknik-teknik dasar dalam memainkan drum. Sepintas permainan drum terlihat mudah, namun ketika didalami maka akan ditemukan berbagai kesulitan. Gavin pun menyadari hal ini. Makanya dirinya berusaha untuk memperhatikan secara seksama setiap teknik yang dituturkan dan dipraktekan oleh sang maestro Gilang Ramadan. yang konsertnya yang musik rock, biasa ikan. . 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 Gavi belum berkenalan secara akrab dengan alat musik ini. Untuk itu Gilang pun memberikan beberapa teknik dasar kepada Gavi. Hal ini bertujuan agar Gavi secara bertahap menguasai semua teknik yang dimainkan oleh seorang drummer. Givin sih sebenarnya kan masih bisa jadi Gilang beginner. Gino dalam drum dan Givin mau belajar lebih banyak tentang style yang Gilang. Karena dia kan gak jago banget ngeliat di Youtube langsung luah. Kalau bagi-bagi ilmu pasti yang berpengguna banyak palingnya. Ya emang kalau saya tuh membagi-bagi memang siapa yang ingin belajar dengan saya. Tapi sekarang ini tau gak yang ingin belajar dengan saya tuh mulai yang murid saya paling kecil tuh ada yang satu tahun setengah. Ada yang 72 tahun, ada yang profesional, ada yang hobi, ada yang macam-macam gitu. Yang namanya belajar selalu membutuhkan proses. Tidak mungkin seseorang yang masih melewati proses pembelajaran secara otomatis menguasai secara baik dan benar semua teknik dan metode dari bidang yang dipelajari. Begitupun dengan Gavin, dirinya secara sabar mempelajari semua hal yang diberikan oleh Gilang. Belajar tentang style yang Givin interested itu pasti gak bosen ya. Karena Givin tuh orangnya curious ya, kepo gitu. Terus pengen, kalau udah punya komitmen untuk belajar pasti pas belajar gak pernah boring gitu. Ya mungkin orang lebih banyak tau dia sebagai penyanyi ya. Sebagai penyanyi dan apa namanya, aktor juga di Stringman FTV. Kali ini sebagai seorang musisi yaitu tepatnya drama. Dan dilatih sama Gilang Ramadan. Ini gak tanggung-tanggung ya kan bergurunya sama sang maestronya langsung. Pastinya ini masih Gilang yang kita, aduh udah deh ya. Mulai dari Krakatau. Krakatau, saya suka banget sama Krakatau. Terus juga sempet duat sama Idal Senana. Reborn ya kan? Reborn, betul. Lagu-lagu. Sempet yang lagu Selama Tinggal gitu. Wow, keren. Dan yang pastinya penampilannya Gilang Ramadan ini selalu ditunggu-tunggu nih Tem. Dalam festival-festival jazz yang baik diadakan di dalam negeri maupun internasional. Karena waktu itu saya pernah ya, berada di acara yang sama. Berada di panggung yang sama waktu itu. Dia sih nge-band, saya gak gitu. Nungguin doang, nungguin ngeliat performance-nya. Nungguin salah satu pemain band tersebut. Enggak, karena waktu itu saya nge-MC. Oh nge-MC. Di stage itu. Ini kan jelas, saya pikir nungguin siapa. Kaget juga kan saya. Loh? Enggak. Nungguin gitu kan. Terus abis itu, dia kolaborasi sama ada salah satu grup dari India gitu. Dari India? India. Jadi mereka menggabungkan musik etnik India, jazz dan juga, dan dramernya itu Gilang Ramadan. Dan saya yakin yang nonton pasti nari-nari semuanya. Enggak, jadi India-nya tuh lebih India-India yang ting-ting gitu. Musik-musik tabla, yang lebih tradisional, etnik musik Indian gitu. Yang lebih smooth ya. Itu jadi kayak auranya tuh magis banget menurut saya. Jadi itu, it was very sexy performances, karena menurut saya seorang Gilang Ramadan yang dengan gaya bermain drum. Yang drumnya segede-gede apa, entah itu banyak banget. Banyak banget. Dia full set biasanya kalau main drum. Full set, jadi semua orang nungguin gitu. Feature-nya Gilang Ramadan. Ladies and gentlemen, please welcome Gilang Ramadan. Wow, everybody giving the standing applause. Oke. Buat mereka dan penampilan pada waktu itu. Saya masih inget banget ya. Wadah-wadah Mas Gilang masih lihat, inget ya. Karena saya inget banget nih waktu itu. Terima kasih.